Lalu bagaimana pantauan harga cabai di pasar tradisional di Ibu Kota? Siang hari ini kita akan melihat pantauan harga di pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ada Ervan Wahyudin di sana. Ervan, apa yang Anda dapatkan pantauan harga seperti apa di pasar? Silahkan Ervan. Ya, Lofi, berdasarkan pantauan kami untuk hari ini harga sembako di Jakarta khususnya memang masih belum stabil. Terutama memang harga cabai rawit merah. Sampai dengan hari ini berdasarkan pantauan saya di pasar Tomang Barat atau di pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini memang harga cabai masih dikisaran 130-140 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan ini memang terjadi sejak tahun 2017 atau perubahan tahun 2017 yang memang sampai saat ini masih belum mengalami penurunan. Jika dibandingkan pada beberapa minggu yang lalu terutama pada saat Natal ini memang hanya sekitar 70 ribu per kilo. Bahkan sebelum Natal juga masih lebih murah. Namun sampai dengan saat ini relatif lebih tinggi. Tentu saja dengan kenaikan ini para pembeli dan juga para penjual ini mengeluhkan dengan kenaikan ini. Terutama dari para penjual yang mereka mengatakan, tadi sempat kami bertanya dengan para sejumlah pedagang cabai yang mengatakan dengan adanya kenaikan ini omsat mereka turun antara 5 sampai dengan 10 persen sejak beberapa minggu terakhir ini. Dan tak hanya itu dari para pembeli pun dalam hal konsumen juga mereka berharap kepada pemerintah untuk bisa segera menstabilkan harga sembako terutama harga cabai yang menjadi salah satu komoditas bahan pokok. Dan warga pun juga menyayangkan kepada pemerintah mengapa sampai dengan saat ini masih belum ada langkah konkret ataupun juga kebijakan yang diambil untuk bisa kembali menstabilkan harga cabai merah, cabai rawit merah masuk kami. Dan dari pantauan kami bukan hanya cabai masuk kami, harga cabai rawit merah saja yang mengalami kenaikan. Namun ada sejumlah komoditi juga. Di antaranya harga kentang yang biasanya hanya mencapai sekitar 15 ribu rupiah per kilogram yang saat ini sudah naik menjadi sekitar 18 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian juga kol pun juga naik. Namun untuk harga sayur dan beberapa komoditas yang lainnya masih relatif stabil. Sekali lagi ini menjadi salah satu PR sendiri bagi pemerintah. Terutama seperti diketahui beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi juga sempat menyatakan bahwa kenaikan harga cabai ini diakibatkan karena memang suple dan juga demand yang tidak seimbang. Karena memang para petani yang masih banyak mengalami gagal panen. Sehingga untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini masih kekurangan pasokan dan mengakibatkan tingginya harga. Dan kita berharap bagaimana pemerintah untuk bisa bersikap tegas. Terutama bagaimana untuk menstabilkan kembali harga cabai yang ada di pasaran. Lofi demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ervan Wahyu di melaporkan langsung dari Pasar Tanjung Doran, Jakarta.